Halo sahabat Inspirasi News PSI desak dua Cawakup DKI Riza dan Nurwansa Lubis di uji secara terbuka Seperti diketahui Partai Gerindra dan PKS mengusulkan dua nama yakni Nurwansa Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra sebagai Cawakup DKI Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menyatakan Ketua Cawakup harus menjalani fit and propertize secara terbuka Memang adalah hak Gerindra dan PKS untuk mengusulkan nama calon wakil Gubernur DKI Namun seharusnya prosesnya juga terbuka Ini sudah berapa lama posisi wakup kosong Fraksi PSI DKI menesak ke PRD untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka untuk tua nama yang diusulkan Kata Idris lewat keterangannya Senin 20 Januari Menurut Idris, publik berhak tahu kualitas calon wakil Gubernur yang diusulkan Dia bilang fit and propertize secara terbuka menjadi cara masuk akal Untuk menilai siapa yang layak menjadi wakup sebelum voting dimulai Demi kualitas proses pemilihan wakup, kami usulkan ada semacam publik sharing secara live Di mana para kandidat menjelaskan latar belakang visinya dan juga menjawab pertanyaan dari masyarakat Kata Idris Dia menambahkan PSI mendorong agar publik dilibatkan dalam mengkritisi latar belakang para calon Idris mengatakan publik hearing adalah mekanisme di mana panitia pemilihan dapat menanyakan sejumlah pertanyaan untuk menggali latar belakang dan kompetensi seorang calon sebelum kemudian dilakukan voting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!